Yang paling susah sebenernya bukan cuma ngegerakin mobilnya, tapi ada timing antara mobil sama mobil kamera, kan kita pakai motocrane, ini pertama kali di film Indonesia pakai motocrane, jadi crane yang ada di atas mobil, yang ada di atas SUV gitu, jadi dikontrol pakai remote dari dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan bertemu dengan Ben & Jordi dan semuanya. Dan dalam aku, ada unsur-unsur Indonesianya dan ini songcap, jadi memang kalau film film, pasti sukanya ada tema dan touch of Indonesia. Gitu, jadi ini baju aku dari Hiancen. Tuh... Indonesia tapi... Si gue ingat itu motocrane. Gitu lho! Oke! Kita langsung ikuti perjalanan aku di premiere film, yang munculnya cuma satu menit di filmnya. Tapi yang harus ada. Karena nafas aku nggak tinggalkan. Nggak ada, ada, ada. Ada banyak sih. Banyak. Bercanda. Oke, let's go! Bercanda. 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 Mbakarlah. Kita kan dia tinggal, nyari berapa hari. Soal. Pokoknya setelah di ajarin seradaranya, ya udah langsung kesananya saya sendiri sih. Walaupun lutut lemes sebenernya itu. Dan itu berat kan ya? Iya, karena ini kan jago. Maksudnya yang paling susah sebenernya bukan cuma ngegerakin mobilnya. Tapi ada timing antara mobil sama mobil kamera. Kan kita pakai motocrane. Ini pertama kali di film Indonesia pakai motocrane. Jadi crane yang ada di atas mobil. Yang ada di atas SUV gitu. Jadi dikontrol pakai remote dari dalam. Satu tari sama dipegangin kakinya sama bang jago itu udah kayak. Ini aku gak jatoh kan. Terus kamera di samping aku kayak zoom gitu kan. Bahwa film ini tidak saja hanya bisa dinikmati dengan mata. Tapi cerita apa yang bisa kita nikmati di bioskop nanti. Ini bisa sampai ke hati. Karena apa? Karena kami membuat ini dengan hati. Oh. Saya percaya itu. Oke. 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 Oke ini lanjut ya. Yes. Jadi bisa dibilang. Ini adalah film pertama action. Dari visinema. Dari visinema. Bukan Ciko ya. Ciko udah berapa kali film langsung. Aku film kedua. Oh justru film kedua. Oke. Ini fakta atau dusta. Ini adalah film tersulit yang pernah dilakukan. Ryo. Angga dan Ciko. Yes. Fakta. Fakta. Fakta banget. Karena. Hahaha. Kita syuting yang pertama adalah di. Pada saat PSBB awal. Kan sempat. Gak boleh ada kegiatan. Dan akhirnya kita minta izin. Olekra waktu itu sempat ada kelonggaran. Diizinin. Ya begitu kan akhirnya. Tapi dengan protokol yang sangat ketat. Hmm. Jadi kita bener-bener. Supaya gak. Apa. Berga apa. Supaya. Nisah dari masyarakat. Itu kita syutingnya di hutan. Setnya tuh full. Ngeset. Dari. Dari. Pemukiman. Warga. Terus. Camp penyekapan tuh full set. Wow. Hotelnya kita book untuk pemain. Khusus. Jadi bubble ya. Betul jadi bubble. Dan untuk. Crew juga khusus. Gak nyampur. Dan ketika udah selesai syuting. Baru boleh pulang. Jadi kita tuh sama sekali gak di kunjungin sama. Istri. Tiga bulan. Setelah syuting. Dua bulan. Kita syuting itu. 46 hari production days. Jadi tiga hari syuting. Satu hari break. Kita bener-bener syuting sehat. Tapi yang membanyakan. Scennya itu kan malem. Jadi kita mulai on cam itu sekitar jam 7. Hmm. Malem. Selesainya sekitar jam 4. Dan ini lagi. Fakta atau dusta. Bahwa ini. Fakta. Belum. Belum. Ini film adalah. Amanah dari. Almarhum Glenn. Fakta. Jadi. Oh bener. Betul. Kan ke Luna juga tau sendiri kan. Luna juga ikut di filosofi copy kedua. Jadi ketika film filosofi copy kedua. Rilis. Kita nonton. What next. Kata kak Glenn. Almarhum Glenn Friendly bilang. Ya kakak kita semua lah ya. Hama Luna jika kan deket banget. Deket. Deket banget. Dia bilang. Next kita harus bikin. Film action. Tapi kita harus. Stand for something. Kita harus membicarakan. Isu yang lebih besar. Came up lah. With this idea. Akhirnya. Ketika kita lagi mau. Bikin filosofi copy ketiga. Kata anggap. Masa sih filosofi copy ketiga. Kita buat sesuatu yang baru. Yuk gitu. Masa tentang gua sahabat. Bikin copy. Jadi. Perdebatan itu lagi sih. Isu apa lagi ya. Dateng lah. Isu tentang. Pengalih fungsi. Alih fungsi lahan. Jadinya action. Jadi action. Akhirnya kita coba. Stretch. IP nya jadi Ben dan Jody. Hmm. Bukan filosofi copy lagi. Jadi udah. Udah stretch lagi. Kalau filosofi copy. Kayaknya udah jadi kedai. 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 Ini jadi IP baru. Jadi speed on. Sebenernya kayak ini. Kita challenge. Diri kita sih. Masing-masing gitu kan. Kayak. Gimana yuk. Gimana nggak gitu. Ayo kita bikin gitu. Kita bikin action. Tapi stand for something. Kita membicarakan isu yang lebih penting. Ketimbang kita bicara. Tentang copy lagi. Tapi ini lebih luas lagi. Hmm. Dan menurut lo. Apa yang ada di Ben & Jody ini. Itu ada nggak sih kehidupan nyata. Atau ini bener-bener cuma sekedar film action. Fiktif. Nyata. Dan kita riset dulu kan. Dan ini sebenernya yang terjadi. Di sekitar kita gitu. Dan kita nggak sebut ya. Di daerah yang mana. Makanya kita namanya di sini. Nggak sebut spesifik daerah mana. Kita sebut adalah suku. Adatnya adalah suku Wanareja. Makanya kalau bisa dilihat. Nanti ada beberapa karakter perempuan. Seperti Hana Malasa. Agni Niha atau Reza Hilman. Itu mereka emang masyarakat adat. Tertentu gitu. Jadi kita nggak sebut spesifik. Soalnya kan. From the fantasy of Angga Sasong kok. Fakta atau dusta. Chico Jericho lebih nyaman jadi produser. Daripada pemain film. Hmm. Gimana ya. Kalau dibilang lebih nyaman. Beda ya. Kepuasannya kalau misalnya. Jadi dusta ya. Dusta ya. Event lah ya. Ya. Enak juga kan dua-duanya. Enak. Oh iya. Dua-duanya sih enak. Tapi. Sebenarnya jadi produser pusing. Ya iya pusing lah. Apalagi lu. Apalagi ketika lu memproduce satu project. Dan lu juga ikut main di situ. Iya. Bener nggak? Proses kreatif kan kadang nggak bisa dicampur tuh. Fakta atau dusta. Hmm. Lo namanya. Scene-nya dipotong karena kemahalan. Hahaha. 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 Luna. Hahaha. Itu gue ngarang barusan cuma. Tapi mahal. Ya iyalah. Sebenernya. Ya Luna mahal. Karena emang Luna punya sesuatu. Bercanda. Screen presence-nya Luna tuh something. Jadi kalau kalian nonton nanti. Bener-bener powerful. Hahaha. Oke next. Itu dusta ya. Hahaha. Gue bercanda. Oke. Fakta atau dusta. Putri Marino sempat ngambek pada saat syuting ini. Karena kelamaan ditinggalin. Ngambek sih enggak ya dusta. Tapi. Soalnya gue. Ya dia ngerti lah ya. Karena kan kita sama-sama profesi kita kan. Kita bilang lama. Ya lumayan lama. Tapi kayak emang dari sebelum kita nikah. Kita udah ngomong. Pokoknya. Udah banyak. Profesi kita kan sama nih. Betul. Kayak. Misalnya adegan seperti apa. Jadi kayak. Saling mendukung gak suka. Oh gitu. Oke. Karena kalau gak total. Ya. Justru. Kasian kan. Bener-bener. Kasian putrinya atau kasian guanya. Itu kalau setengah-setengah dibatasin. Bener-bener. Kalau kata Farid Stevi apa? Ketika cintamu menghambat. Hasil karyamu. Gas tinggalkan. Oh gas tuh. Ya udah betul. Proses berkaryamu. Katanya Farid Stevi gitu kan. Inget gak? Gue tuh. Gue setuju tuh. Gue setuju banget. Karena kadang-kadang. Kalau udah ke distrik. Karya jadi terhambat. Betul. Lo jadi gak sukses. Seharusnya cinta itu bukan menghambat. Tapi men-support. 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 Kalau mau pol-polan sekalian. Bener. Oh. Fakta atau dusta. Chiko Jariko. Nonton layangan putus. Nonton semuanya enggak. Nanti gue pernah nonton. Berarti fakta. Oh fakta ya. Ya pernah nonton. Ya tapi gue gak nonton. Tapi gue nonton. Menurut lo gimana? Asik lah. Kamera yang keren banget. Soalnya gue ngeliat dari persiapannya. Putri gitu loh. Bener-bener persiapannya itu. Dia nge-treat. Itu series kan jatuhnya. Dia nge-treatnya kayak bedah script film. Di depan gue. Dia pusing gitu. Oh tiba-tiba kok begini sih di episode ini. Gue bilang ya ini series. Tapi. Hai. Nah ini dia. Pak direktur-direkturnya. Nah. Sini sini sini. Kita lagi. Kita dapet satu slot. Satu episode. Untuk membahas Ben Jody. Di. Youtubenya Luna Maya. Yang subscribernya jutaan. Gua gratis. Gratis lagi. Budget gratis. Lu gak usah so-soan nanya budget. Sekarang nih ya. Iya lah. Masa. Lusa. Gitu. Gua lagi nanya. Jangan pakai masker dong gak? Oh iya. Gini. Iya. Kan gua nanya tadi fakta atau dusta. Bahwa. Ini adalah amanah dari Bung Glenn. Inisiatif sih. Inisiatif dalam arti. Awalnya bikin filosofi kopi. Yang ketiga. Ben Jody tuh memang pengennya bercandaan. Kalau sih persahabatan. Bercandaan. Awalnya bercandaan kan. Maksudnya. Apa namanya. Susah ya. Gampang. Bercandaan. Pengen bikin. Pengen bikin sesuatu yang beda. Kita mikir juga. Kalau misalnya film ketiga itu. Film ketiga. Kalau misalnya. Eee. Ceritanya tentang. Dua sahabat. Eee. Ngomel-ngomel mulu. Tentang. Jualan kopi. Kok kayaknya gak ada yang mau nonton nih. Kayaknya. Pacaran Ben Jody. Kayaknya udah kali ya. Terus abis itu. Ngebayangin. Pengen bikin apa ya. Gue emang sama. Sama Chiko sama Rio. Ngebayangin. Bikin film action bertiga bareng. Terus. Waktu lagi nulis awal-awal. Kejadian lah. Bung meninggal. Eee. Berhenti itu nulis tuh. Tiga bulan. Ya itu. Sedih lah ya. Grievingnya panjang sih. Eee. Sampai akhirnya. Waktu balik lagi. Mau bikin. Waktu balik lagi ngelanjutin Ben Jody. Ya Chiko cerita. Bung pernah cerita tentang. Bahwa dia pengen banget bikin film action. Tapi film action yang gak cuman. Berantem-beranteman. Tapi ada mission ya. Tapi ada mission ya. Ada statement ya. Terus abis itu. Eee. Ya kenapa gak itu. Dan. Kemudian. Ada satu. Ada satu video. Di. Acara komunitas aman. Aliansi Masyarakat. Adat Nusantara itu. Bung nyanyi lagunya. Franky Sahila tua. Yang. Yang. Eee. Suara kemiskinan. Gue ada disitu waktu itu. Berapa. Kalau gak salah itu tahun 2012. Atau 2013 gitu. Gak lama ya. Gak lama banget. Gue ada disitu. Mungkin gue juga lupa momennya gitu ya. Lunya. Tapi tiba-tiba. Waktu gue lagi sedih-sedih. Nyari-nyari tentang dia. Itu muncul pop-up di. Videonya pake handphone gitu. Videonya pake handphone. Gambarnya jelek banget. Tapi. Gue masih inget banget. Gue sama merinding. Gue masih inget banget. Rasa gue ada di ruang. Tiba-tiba gue ke recall gitu. Rasa. Rasa di ruangan itu. Bung nyanyi. Dan liriknya kan keren banget. Eee. Apa namanya. Eee. Aku adalah Papua. Aku adalah Sulawesi. Eee. Hidup di atas. Di atas minyak. Eee. Tapi. Eee. Cuman. Eee. Tapi bukan kami punya. Gitu. Ceritanya tentang itulah. Eee. 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 proyek yang kita inisiasi bareng-bareng dan memang selama kita bikin filosofi kopi dari satu, dua, dan kemudian sekarang bedanya Jodi emang full of impulsiveness sih kayak misalnya waktu lu terlibat di Filocop 2 aja kan gara-gara ketemu di bandara jadi emang banyak kita memang merespon apa aja gitu dan ketika ceritanya berkembang jadi seperti hari ini yang nanti yang penonton akan nonton di bioskop ya itu gara-gara dimulai dari nonton video kecil itu yang kemudian oh kayaknya ini kayak kayak Bung ngasih jalan gitu dan dia datang ke mimpinya Ciko juga gitu oh iya? datang ke mimpi gue juga gitu jadinya kalau gue mimpinya Bung gue tuh masih spesifik banget gue masih inget banget mimpinya kayak apa apa tuh boleh sharenya? jadi gue tuh biasanya kalau Bung Manggung selama bertahun-tahun di awal-awal persahabatan kita gue selalu jadi show director dia jadi gue selalu ada di belakang panggung kalau enggak ada di FOA konsep panggungnya gue yang bikin gitu di mimpi itu tuh tiba-tiba Bung bilang matiin aja lampu panggungnya terus dia nunjuk satu titik terus ada panggung lain sekarang itu panggung lo lo sekarang lo yang jalan maksudnya kayak gue disuruh iya dia disuruh kayak gue kayak disuruh ngelanjutin gitu dan lo ngerasa ini adalah bentuk message yang ingin lo sampaikan melalui mimpi lo juga dan ini apa ya? ya mungkin melanjutkan perjuangan Bung juga Kak? ya mungkin kalau misalnya nonton Ben & Jody kira-kira kira-kira apa yang gue alamin sama Glenn dan seorang Glenn Fredly selama 10 tahun persahabatan kami gitu ya dan apa yang ingin Glenn sampaikan kalau kalau menjadi sebuah film buat gue Ben & Jody gitu wow dan ini lo semua mesti nonton gitu dan ini berarti bisa dibilang project yang luar biasa spesial dong buat kalian nih like gue waktu jadi pertama sama dia tuh nangis kayak setengah jam nangis dulu karena biasanya di film pertama, film kedua hari pertama tuh selalu ada dia kan? oh iya 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 bener-bener selalu ada dia gitu dan Bung selalu dateng kan? iya iya dia selalu hari pertama selalu pasti ada dan dia selalu yang mimpin doa di hari pertama terus kita kayak aduh gila sih jadi segitu emosional ya maksudnya ini parah sih sampai akhirnya keluar dengan kata-kata sahabat-sahabat sejati sahabat sampai mati pun karena 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 ingin ditinggal juga kalian masih ingin nyeritain itu sih sesuatu menurut lo kalau abis kita nonton film ini apa sih yang bakal kita rasain? yang bakal kita dapet lo dapet experience apa ya? actionnya sih di sini kita pengen membuat sesuatu yang baru sesuatu yang seru gitu dan jarang-jarang kan visi cinema pertama kali loh ini film action pertama kali visi cinema dan Angga bener-bener mengeksplore jadi gue kan ada beberapa judul ya sama Angga ya judul yang ini treatment Angga emang jauh luar biasa berbeda lu harus nonton sendiri sih ini another level lah sama Angga ya ini another level menurut gue gue ngeliat sendiri gimana caranya Angga ngedirect Angga ngerespon situasi hujan akhirnya dijadiin adegan hujan dan akhirnya gambarnya keren jadi semesta tuh kayak mendukung kita selama kita proses wow stand drivernya Angga sendiri mampus gak tuh jadi ada ini full package of action jadi di sini bukan cuma adegan berantem di sini ada car chasing di sini ada adegan tembak-tembakan dan bener-bener dan itu pake praktikal efek semua jadi misalnya tembakan kita taruh squib di badan pemain untuk muncat-muncat gitu darahnya jadi bukan kayak CG yang tiba-tiba darahnya dimana gitu tapi bener-bener dari treatment shotnya pun itu juga dari awal tuh pas sebelum mulai shooting ya tuh Angga udah bilang ntar gue bakal pake ini gue produsernya ya jadi Angga ngomong ntar gue bakal pake ini gue tuh gak kebayang tuh gue ini gimana sih ini gue ngomong sama yuk baik ini maksudnya gimana ya kamera di slim terus begitu pas latihan oh ini yang namanya kamera di slim tapi keren jadinya emang penasaran ya jadi ntar lari atau mobil atau apa kejar-kejar tuh kamera tuh wah keren sih jadi kalo misalkan dibilang dan banyak treatmentnya Angga yang one shot-one shot di sini oh mati susah lho tuh dan itu dijadiin misalnya ya 3 scene gitu ya jadi satu shot set transisi langsung ke pemain lain satu shot hmm shooting kita happy kita shootingnya happy kita shootingnya sehat dan di tengah hutan kan di tengah hutan di tengah hutan dan kita happy bener-bener happy jadi karena ini kan ini produk produksi pertama setelah PSBB dibuka jadi waktu itu kita kita shootingnya bubble bikin bubble jadi yaudah orang orang masuk tes dan gak boleh keluar sampai selama yang keluar yaudah gak boleh balik lagi kalau keluar gak boleh balik lagi dan istri-istri kita juga gak ada yang gak ada yang dateng gak ada gak disamperin jadi kalo misalnya mau masuk demi lah ya selamatan kalau mau masuk pakai protokol yang ketat banget jadi harus PCR dulu terus masuk apalagi dulu di awal-awal kan belum kayak sekarang kan super kencang lah maksudnya kayak ada tim edisnya juga jadi misalnya ada driver atau apa yang ketawa jadi bener-bener dipikirin lah ya makanya budgetnya agak bengkak tanggung jawab kita kan soal keselamatan kan paling penting ini vilka paling mahal nih vilka paling mahal berapa miliar nih jangan disebut lah boleh lah diatas 10 diatas mahal sebenernya kan karena yang protokolnya juga ya iya makanya jadi biar penonton tuh biar yang nonton tahu bahwa bikin film tuh mahal dan salah satunya tau pertama kali dalam Indonesia pakai motocrane apa tuh jadi motocrane tuh kayak mobil SUV gitu diatasnya ada oh kayak film-film Hollywood yang ada keren-keren itu gitu tapi diatas movie kok lo canggih banget sih ya diatas 15 miliar sih ini kayak gini lo bayar Luna Maya yang screen presence-nya sorry sorry eh sorry gue langsung udah gimana ya bayar Luna gimana nih ya udah potong honor gue deh potong honor Rio potong honor Angga yang ada lo tawar-tawar gue hahaha tapi dia baik dia baik sama gue kan bantu lo lah you my friend lah what the fuck tapi dia baik eh tapi sukses ya ini menurut lo yang nonton ini soalnya kan kadang-kadang orang kayak misalkan lihat dari posternya ya ampun ini film cowok banget gitu emang iya cowok banget cewek-cewek kalo nonton gimana ngerti gak sebenernya sini nah ini jelasin ini kadang-kadang kan cewek-cewek ini ini kan kalo ini film nih dari posternya dari apa cowok banget kan pengen ngajak pacarnya nonton sebenernya kalo film memang karakter utamanya Ben sama Jody tapi sebenernya jagoannya itu adalah dua cewek ini gitu Tambora sama Rinjani gitu kan gak mungkin tukang kopi disuruh disuruh berantem lawannya Yon Ruhian misalnya kan tiba-tiba masa jadi jago gitu nah jadi kemudian kita nyiptain karakter Tambora sama Rinjani yang diperankan sama Agni Nihak dan Hana Malasan ini sebenernya juga refleksi dari karakternya Ben sama Jody jadi nander duo gitu kalo kalo duo yang satu cowok duo yang kedua ini cewek dan mereka kakak beradik ini bikin filmnya sebenernya dan dan bikin filmnya sebenernya jadi berimbang gitu ya karena disini sebenernya leadernya itu Rinjani I see leadernya Rinjani dan dan big fightnya ada di ya mereka juga semua fight tapi big fightnya juga bayangin kalo biasanya ngeliat Yaya Nur Ruhian lawan lawan cowok-cowok ini Yaya lawan dua cewek wuuu cewek keren gitu jadinya akan jadi akan jadi watching experience yang seru sih beda ya tapi yang videoskopnya iya dong tapi yang film bioskop film bioskop film bioskop ya udah kalo gitu aku udah gak sabar mau nonton let's go watch some movie buat temen-temen juga eh beneran masuk thank you Luna buat satu episodenya ini bahas soal band dan Jodi biasa orang-orang mahal banget bayar youtubenya Luna bener cinta dikasih iya dengan cinta i love you Luna Maya i love you Luna Maya terima kasih terima kasih ya Terima kasih.